Saya gak mungkin panggil DDD karena saya seusia sama temen-temen Iya lah, seusia pada zamannya Saya panggilnya temen-temen boleh ya? Boleh Saya tuh kalau ke kanan sini, yang sebelah kiri ilang Kalau ke kiri, yang sebelah kanan ilang Nah kalau ke tengah, saya nganca Cakep pun bener-bener gak sia-sia makeup dari sungguh ya? Ini paling adil nih kalau saya beri di tengah Temen di kanan dan di kiri, memperhatikan Kenapa setting blocking itu penting? Karena mau sehebat apapun Anda Berbicara dengan vokalisasi yang berkualitas Tapi kalau Anda hilang dari pandangan audiens Anda akan kesulitan untuk jaga atensi audiens Membayang gak? Misalnya ya, misalnya Anda denger suara saya Halo temen-temen, apa kabar hari ini? Kau gak akan dengeran suara ya? Hai Bingung kan? Ini demit dari mana? Ada suara gak ada wujudnya? Iya kan? Jadi, kalau Anda sedang menjadi seorang berbicara Lalu Anda mendapati situasi yang cukup challenging Jangan khawatir Kalau memang dalam situasi ruangan saya Beberapa kali ngelih si Pilarnya kalau di Bollywood Hotel itu kadang-kadang gede-gede di tengah Gak kelihatan Ya, untungnya ada kamera Jadi ada live cam muncul Tapi kalau gak ada kamera Gimana caranya? Saya kadang-kadang geser sedikit Kadang-kadang geser sedikit Demi apa? Dan didapat atensi dari semua audiens Tapi bukan kemudian saya jumpa lintas Lihat-lihat acaranya Terima kasih telah menonton!